Di informasi berikutnya, Polda Metro Jaya membantah keterlibatan tiga anggota Polri dalam jaringan teroris yang diungkap oleh data semen khusus 88 di Bekasi, Jawa Barat. Tapi, ketiga oknum anggota Polri itu terlibat dalam jual beli senjata api ilegal. Polda Metro Jaya angkat bicara terkait beredarnya informasi keterlibatan tiga anggota Polri dalam jaringan teroris yang diungkap di Ansus 88 di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ketiga oknum anggota Polri yang dimaksud tidak terlibat jaringan teroris, namun terlibat dalam jual beli senjata api ilegal secara daring. Ketiganya memiliki peran berbeda, mulai dari membeli senjata ilegal secara daring, menerima penitipan senjata api ilegal, hingga diminta memperbarui atau mengubah jenis senjata api ilegal. Mereka yang terlibat kini sudah ditahan di tempat khusus dan akan diproses secara pidana dan etik. Ini perlu dicatat, di luar jaringan teror, kami menangkap beberapa tersangka termasuk pabrik modifikator senjata api. Kami sudah cita sementara ini 18 pucuk senjata api modifikator di luar yang diungkap oleh Densus di Bekasi berapa waktu yang lalu. Sebelumnya, beredar informasi jika anggota Polri terlibat dalam jaringan teroris berinisial DE, oknum pegawai PT KAI yang ditangkap tim Densus 88 di Bekasi, Jawa Barat 14 Agustus lalu. Dalam menggeledahan di rumah terduga pelaku teror itu, tim Densus 88 menyitar ribuan butir peluru dan sejumlah senjata api. Muhammad Nur, laporkan dari Jakarta.